Seminggu setelah terjadinya redakan bom di gereja Santa Maria tak bercelah, penjagaan di gereja diperketat. Masyarakat sudah mulai memasuki halaman gereja untuk mengikuti Misa Kedua pada pukul 8 pagi ini. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami langsung bergabung bersama dengan rekan Stella Nau, langsung dari gereja Santa Maria tak bercelah. Stella seperti apa suasana di sana dan juga penjagaannya pada pagi hari ini? Zakyat suasana di gereja Santa Maria tak bercelah, berlangsung kondusif. Sejak pagi tadi, ibadah pertama dimulai pukul 6 pagi dan sekarang sudah memasuki ibadah kedua pukul setengah 8 pagi. Dan masyarakat seperti yang Anda lihat di belakang sudah mulai memasuki halaman gereja. Mereka dengan perasaan tenang dan juga karena banyaknya penjagaan yang ada di sini, membuat mereka juga merasa didukung dan tidak merasa takut. Tadi kami sempat bertanya-tanya dengan beberapa jemaat gereja Santa Maria tak bercelah. Selain itu juga di sini selain pihak kepolisian dan juga TNI yang berjaga di sekitar gereja, berbagai organisasi masyarakat baik dari kalangan partai maupun agama juga turut membantu menjaga amannya jalannya ibadah di gereja Santa Maria tak bercelah. Karena prosesi ibadah ini berlangsung beberapa kali, tidak hanya di jam 6 dan jam setengah 8 pagi, nanti sore pukul 4 dan juga pukul 7 malam masih akan diselenggarakan ibadah. Baik, terima kasih Stella Now atas informasi Anda.